Alhamdulillah Tapi saya juga lapar pak Emang bapak gak bawa makanan kesini Enggak, keluarlah kemudian makanan Jadi kalau kita mau bergerak, ada itu riski Anda keluar tuh Begitu di perempatan jalan kan orang cuman Prit Anda parkir Tiba-tiba dengan peluit itu baru keluar sedikit Prit, kadang dia gak pake peluit sekarang itu Mundur, 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 mundur Balas kiri, balas kiri Kita tanya kenapa emang yang kanan Sudah dibalas sama yang kiri Balas kiri, balas kiri, balas jalan Dengan kalimat gitu aja anda mengeluarkan uang Kasih oleh anda 2 ribu Makasih pak Kasih 5 ribu, makasih om Udah pindah tuh Kasih 10 ribu, makasih bos Ya kan Kita bayang ya Jadi kalau kita mau bergerak, sebetulnya riski itu turun Hanya nanti ada yang diakumulasikan Ada yang diberikan seketika Ada yang sifatnya akumulatif Sebetulnya hasil ikhtiar anda hari ini Cuman mungkin diberikannya besok Pernah gak anda cari pekerjaan Bahasa manusia ditolak disini Tolak disitu, tolak disini Pernah ya begitu ya Tapi tiba-tiba setelah seminggu, dua minggu, satu bulan Anda mendapatkan pekerjaan yang tawaran gajinya Di luar ekspektasi anda Pak mau gak nih, ada peluang 9 juta Ternyata itu hasil ikhtiar Anda dari hari pertama, kedua, ketiga dapatnya itu Paham sekarang ya? Itu hukum pertama Jadi gak bisa mendapatkan riski dengan diam Selalu ada ikhtiar Tapi jangan sampai ikhtiar itu Awas, awas Ditempuh dengan bentuk yang negatif Atau didapatkan dengan cara ikhtiar Misalnya, maaf Bukan dalam gerak yang positif Negatif itu kan bisa maksiat Atau pengertian yang kedua Tidak bergerak sehingga sakit Dengan sakit itu di riski datang Paham gak? Anda gak minum sampai sakit Begitu sakit Tiba-tiba datang orang nengok Bawa buah Bawa makanan Jangan diikhtiarkan dengan sakit Untuk mendapatkan itu Paham? Atau yang kedua Dengan cara maksiat Seseorang menempuh maksiat Menempuh cara yang tidak dibenarkan Yang menimbulkan persoalan Sesuatu yang menimbulkan persoalan Kemudian persoalan itu bisa diurai Sehingga lurus kembali Keadaan yang lurus Benar gak ada soalnya Itu disebut dengan halal namanya Dari kata ahallah yuhillu Kata ahallah dari kata hallah Orang Arab kalau mengatakan Hilul muskilah Artinya Atau hilul ahbal Benang yang kusut bisa diurai lagi Sehingga dia menjadi lurus Sesuatu yang lurus Yang tidak ada persoalan Yang disebut dengan halal namanya Jelas? Nah maka Ketika anda mentempuh mencari riski ini Carilah yang lurus-lurus aja Cari yang lurus Jangan cari sesuatu yang membuat kehidupan anda jadi kusut Karena itu segala bentuk pintu yang mengantarkan pada kekusutan hidup Yang memungkinkan anda menjadikan hidup bermasalah Dilarang oleh Allah Jangan lakukan ini Jangan kerjakan ini Lawan dari sesuatu yang lurus Yang larangannya ditampilkan sehingga mencegah kita dari kesulitan Disebut haram namanya Karena itu Dihadirkan lawan halal itu dengan haram Halal pada asalnya menunjuk pada keadaan lurusnya Sedangkan haram hukum pencegahannya Saking sayangnya Allah kepada kita Saya inginkan hidupmu itu lurus Jangan ada masalah Jangan sampai kamu bapaknya yang korupsi Anaknya yang dibuli Jangan sampai bapaknya yang bermasalah Anaknya yang di sekolah yang diserang oleh teman-temannya Anaknya sendiri teriaki Bapak kamu koruptor ya Bapak kamu koruptor ya Apa anda tega melihat anak anda bermasalah di sekolahnya Hanya karena perbuatan bapaknya Maka kata Allah yang lurus-lurus aja Gak usah menipu Gak usah korupsi Gak usah nyogok Lurus aja Kan tadi tahu rizkinya sudah ditentukan Gak akan terpukar Besok meninggal juga kok Mau meninggal besok Paham gak? Paham dari sini ya Nah Kalau sudah paham Kalau sudah dapat yang itu Cari yang baik-baik untuk tubuh kita Tadi jangan sampai mendapatkan sesuatu Betul cara dapatnya halal Cuma mengonsumsi yang lain Yang kira-kira gak sehat untuk tubuh Dapat harta dengan halal Beli durian Duriannya bagus Tapi kalau makan durian seratus biji Kan masalah Maka idealnya Dapatkan dengan cara yang benar Konsumsi dengan cara yang menyehatkan Cara yang menyehatkan itu bahasa rapnya Toyib Dari kata Toba Ya kan? Orang yang Berkontribusi Membantu supaya sehat Disebut Pobib Bahasa kitanya dokter Maka Allah tegaskan Supaya kita gak banyak nanya lagi Kulu Mimma Fil Ardi Halalan Itu maksudnya Halalan Toyib Ya Jadi mencari rizkinya dimana? Halo? Di langit telah ditetapkan rizki Diturunkan kemana? Ke bumi Maka Cara kita berikhtiar Ikhtiarnya dimana? Di bumi Tapi apakah mungkin mencari rizki di bumi Semuanya bumi kita kelilingin? Tidak kan? Karena itulah ayatnya mengatakan Mimma Singkatan dari Min dan Ma Di setiap tempat yang mampu Engkau pijak Jadi kalau misalnya Anda merasa gak ada peluang Di sekitaran Ini pindah Kan Bekasi luas Itu baru Bekasi Enggak ada di PTM pindah PJS Enggak ada PJS pindah Greenview Enggak ada di sini pindah Pekayun Pekayun aja masih luas Enggak ada di selatan Pindah utara Enggak ada di utara Pindah timur Gak ada di timur Pindah dari Kota ke kebupaten Kebupaten Bekasi Enggak ada di situ Geser Pindah Depok Enggak ada Depok Pindah Banyak sekali tempat bisa dipijak Jangan jadikan alasan ketika Enggak menemukan di satu tempat Anda berbuat mausia Bukan Anda di sana maksudnya Ini contoh aja Ini jangan jadi alasan Kalau Anda tidak mendapatkan Di satu tempat Jangan jadikan pijakan itu Untuk berbuat mausia Aduh udah sekarang susah Ustaz dan yang halal Itu aja yang haram susah Kenapa sih harus Terlalu banyak alasan Allah sudah menjamin Kenapa manusianya bikin susah Paham sampai sini Allah Rambi Allah Rambi